Timnas U19 menang atas Kyunghee University, Sintayong beri pujian begini Eits, tunggu dulu, sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi Mari kita lanjut Kemenangan 2-1 dicatatkan Timnas Indonesia U19 saat jumpa Kyunghee University dalam laga uji coba kelima di Alpin Football Camp Training Chiang Mai, Thailand pada Rabu 29 Januari 2020 Kepercayaan diri pemain, menurut manajer Timnas Indonesia, Sintayong sudah mengalami peningkatan yang signifikan Setelah menjalani 4 laga uji coba di sana, sekuat Garuda Nusantara mampu menunjukkan progres yang positif Akhirnya, kemenangan perdana dibukukan saat menjalani laga uji coba kelima pada hari ini melawan tim dari U Language, Korea Selatan Kemenangan ini menjadi modal positif bagi pemain, mereka bermain bagus sekali hari ini Kepercayaan diri mereka semakin bertambah Setiap hari mereka selalu menunjukkan semangatnya dalam berlatih, ungkap Sintayong Dalam laga uji coba yang berjalan selama 3x35 menit itu, bukan hanya kepercayaan diri yang bertambah Tetapi secara permainan, sekuat Garuda Nusantara juga meningkat Sintayong menjelaskan, perkembangan untuk Timnas Indonesia U19 memang tak bisa datang dengan tiba-tiba dan instan Pemain pasti mengalami perkembangan, tapi memang tidak bisa cepat, tidak langsung datang yang tiba-tiba, fisik pemain langsung bagus Harus melalui proses dan ini yang sedang dijalani pemain, terang beliau Laga ini merupakan uji coba kelima bagi Timnas Indonesia U19 selama di Chiang Mai Sebelumnya, sekuat Garuda Nusantara, takluk 02 dari Kyung Hei Universiti Kemudian 04 dari Seoul 6 dan 15 dari Busan Airak saat pertemuan pertama Manager coach Sintayong, yang kemudian melakukan uji coba untuk kali kedua, masing-masing dengan tim yang sama Untuk melihat perkembangan Timnas U19, hasilnya mereka berhasil memperkecil skor Lawan Seng Nam dengan kalah 1-4, kemudian menghadapi Kyung Hei Universiti Yang secara usia lebih senior, mereka berhasil menang 2-1 Demikianlah video dari kami Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya Terima kasih